Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info Kemenak hari ini Pemirsa salah satu aspek yang harusnya mendapatkan perhatian utama oleh pengelola pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan Sarana dan prasarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan seperti gedung, ruang belajar, media pendidikan, aula, halaman, dan lainnya Kabate Ukan Wilkemenakrio, Dr. Randes Haji Mahyudin MA didampingi Kasubak Perencanaan dan Keuangan Haji Mulyardi MPD dan Kepala Mandua Pekanbaru Norerlinda MPD Rabu 11 April 2018 usai meninjau rehab aula Mandua Pekanbaru mengatakan Semakin bertambah siswa maka segala sarana dan prasarana madrasah pun harus meningkat Dua Pekanbaru ini kita lihat memang siswanya semakin tahun semakin bertambah ya Jadi di samping kita mempersiapkan ruang belajar yang kita kembangkan ke Panam Kita juga berharap kalau bisa disini ya kita kembangkan disini Nah termasuk juga ruang-ruang pertemuan Satu diantaranya tadi adalah aula ya Haula karena sudah cukup lama tidak kita lakukan perbaikan-perbaikan Mungkin sudah ada yang bocor, mungkin sudah ada yang tidak bagus lagi Maka tahun ini kita lakukan renovasi Nah mudah-mudahan nanti apa namanya Aula ini setelah selesai bisa dimanfaatkan Dan kita juga berharap ruang-ruang pertemuan seperti itu ya Kalau orang tua siswa kita undang, siswa kita laksanakan kegiatan disitu Mereka masih nyaman Nah kalau umpamanya tidak nyaman Nah ini juga akan terganggu proses belajar mengajar di madrasah alia kita ini Sebab perencanaan dan keuangan Haji Mulyar di MPD mengatakan Untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Riau Pada tahun 2018 sebesar 250 miliar rupiah Termasuk di dalamnya belanja pegawai Kalau di surplus itu hampir sekarang 200 Dependis ya, 250 miliar surplus Namun termasuk juga itu dari belanja pegawai juga Nah kemudian pada tahun ini kita memang prioritaskan menyeluruh Karena kadang-kadang anggaran itu makin hari makin minim di tingkat nasionalnya Kemudian juga kita juga mendata Karena ini ikon dari Kementerian Agama Tentu ya kita berikan perhatian lah begitu Dan di samping serana penunjang lainnya Juga kita seperti aula, pagar, kemudian yang substantif yaitu pengadaan alat-alat UNBK atau CBT siswa Termasuk laptop yang digunakan tersebut Jadi kita fokusnya tidak hanya di mandua model kampus 1 Juga di kampus 2, juga di PANU Kepala Mandua Pekanbaru, Rengrelinda MPD menambahkan untuk Rehab Aula Mandua Pekanbaru Menelan anggaran sekitar 320 juta rupiah dari DIPA dan Dana Komite 2018 Untuk tahun ini Alhamdulillah Mandua Pekanbaru mendapat bantuan untuk Rehab Aula Dari DIPA 2018 Memang menurut informasi yang saya dapat juga memang belum ada Rehab selama Aula itu berdiri Alhamdulillah tahun ini sudah bisa terkondisikan gitu ya Jadi anggaran yang kita gunakan itu memang kita ambil dari dua sumber Yang pertama adalah dari DIPA sekitar 200 sekian juta Kemudian dari Komite juga kita masukkan ke dalam anggaran Rehab dari Aula itu Kemudian kegunanya adalah memang kita tahu Mandua Pekanbaru ini tidak lepas dari berbagai macam kegiatan anak Baitu intrakurikulum maupun ekstrakurikular Nah memang dari awal kita setting Aula ini untuk kapasitas 500 orang Siswa terutama untuk siswa kita kampus 1 dan kampus 2 Demikian info kemenak hari ini dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melaporkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh